Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikun, perkenalkan Saya Lusi Rahmawati dengan NPM 19, 14, 15, 10, 39 Mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul Studi Identifikasi Indeks Kekeringan Hidrologis Pada Daerah Aliran Sungai atau Das Berbasis Sistem Informasi Geografis Studi kasus ini dilakukan Das Berantas Hulu dengan Subdas Aperberantas Subdas Amprong dan Subdas Bangosari Penelitinya yaitu ada Ima Solihati, Doni Hari Suseno dan Eri Suhartanto Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu ada Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup Pembahasan yang pertama yaitu ada Pendahuluan Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang cukup sering terjadi di Indonesia Kekeringan sendiri bencana alam ini terjadi cukup lama Berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektoral Baik itu sektor ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan Di Indonesia sendiri bencana kekeringan merupakan ancaman yang sering mengganggu sistem produksi pertanian Fenomena El Nino di mana musim penarau terjadi lebih panjang daripada musim hujan Sedangkan fenomena Alamina di mana fenomena alam yang terjadi di mana musim penghujan semakin panjang Tujuan dilakukannya penelitian ini ada empat Yang pertama yaitu untuk memprediksi besarnya potensi daerah rawan kekeringan yang terjadi pada daerah studi Yang kedua untuk menggambarkan kondisi dari dampak terjadinya kekeringan Yang ketiga menjadi pilot proyek dari analisa potensi kekeringan hidrologi yang ada pada das berantas Yang keempat untuk memanfaatkan teknologi GIS dalam menyelesaikan suatu masalah seberdaya air Khususnya potensi daerah rawan kekeringan Pokok pembahasan yang kedua yaitu ada metode dan penelitian Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 Sedangkan lokasinya yaitu di daerah aliran sungai Berantas bagian hulu dengan subdas Amprong, Bangosari, dan Apro Berantas Alat dan bahan yang digunakan yaitu data curah hujan dari tahun 1990 hingga 2011 Data klimatologi meliputi data temperatur udara tahun 1990 hingga 2012 Peta topografi dengan skala 1 banding 25.000 Peta tata guna lahan Peta kesesuaian lahan Peta jenis tanah dan tekstur tanah Data debit pada outlet relay study yakni POS AWLR Gadang Peta batas daerah aliran sungai Metode yang digunakan yaitu ada Menghitung selisih antara P dan PE tiap bulan Menghitung jumlah kumulatif dari defisit curah hujan Atau accumulation potential water loss Metode kelengasan tanah Perubahan kelengasan tanah Evapotranspirasi aktual atau EA Perhitungan defisit Kelebihan lengas dan perhitungan indeks kekeringan Pokok pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan Yang pertama ada analisa data curah hujan Seperti yang tertera pada grafik Besarnya curah hujan dari waktu tertentu Menggambarkan suatu pola atau sikus tertentu Terjadinya musim kering atau musim kemarau Berdasarkan grafik terjadi di bulan Agustus Sedangkan musim basah atau penghujan terjadi di bulan Januari Yang kedua ada analisa spasial curah hujan Metode yang digunakan adalah metode MOR Curah hujan minimum terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober Pos jabung yang berada di Subdas Amprong Memiliki curah hujan tertinggi Yaitu sekitar 171,2 mm per bulan Yang terjadi di bulan Desember Sedangkan Subdas Upper Brantas Merupakan curah hujan terendah Sebesar 0,9 mm per bulan Pada bulan Juli dan Agustus Yang ketiga ada analisan raca air Seperti yang tertera pada grafik Keseimbangan air pada tahun 2013 Sebesar 85,202 juta meter kubik per tahun Atau surplusnya Sedangkan pada tahun 2030 Diperkirakan akan mengalami penurunan Sebesar minus 22,259 juta meter kubik per tahun Atau mengalami defisit Di analisa neraca air sendiri Ada analisa tata guna lahan Berdasarkan tabel yang ada Di Desember Antas Hulu Mengalami perubahan tata guna lahan Secara signifikan selama Kurun waktu 7 tahun terakhir Berkurangnya presentasi hutan sebesar Minus 11,09% Serta bertambahnya presentasi Baik untuk kebun dan tanah ladang Yang kedua ada analisa kapasitas penyimpanan air Atau water holding capacity Berdasarkan tabel yang tertera Dan recapitulasi nilai STO tahun 2001 serta 2008 Nilai kapasitas penyimpanan air mengalami penurunan Dalam kurun waktu 7 tahun Selanjutnya ada analisa data debit Berdasarkan grafik yang ada Nilai data debit minimum terjadi pada tahun 1991, 1997, 2002, dan 2008 Besarnya rasio antara debit maksimum dan minimum Harian per tahun diiringi intensitas curah hujan Memperlihatkan adanya perubahan-perubahan pada karakteristik aliran sungai Seperti yang tertera Ini merupakan perbandingan debit harian Yang terjadi di pos AWLR gadang Dan intensitas hujan Pada tahun 1900 sampai 1905 Dan 1996 sampai 2000 Pada awal tahun 1991 Terjadi fluktuasi hidrograf Dan intensitas hujan Dan intensitas hujan menunjukkan bahwa Das sendiri masih dapat menahan atau menyimpan air Pada grafik selanjutnya Di sini ada perbandingan debit Pada tahun 2001 hingga 2005 Dan perbandingan pada tahun 2006 hingga 2011 Pada tahun 2006 sendiri Intensitas hujan pada das sudah tidak dapat menyimpan air Sehingga air yang ada langsung mengalir masuk ke sungai Selanjutnya ada analisa spasial indeks kekeringan Berdasarkan grafik yang tertera Analisa spasial indeks kekeringan tahunan Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai kekeringan Mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2011 Analisa spasial indeks kekeringan pada tahun 1991 Menurut grafik terjadi penurunan debit sungai pada bulan Oktober Yaitu sebesar 7,01 m3 per detik Kekeringan sendiri terjadi pada bulan Maret hingga November Dan puncak kekeringan terjadi pada bulan Oktober Skala indeks kekeringannya sendiri mencapai 87,7% Selanjutnya ada analisa spasial indeks kekeringan tahun 1944 Terjadi debit minimum sungai pada bulan Oktober Sebesar 7,97 m3 per detik Kejadian kekeringan ini terjadi pada bulan April hingga bulan Desember Dan puncaknya di bulan Oktober Skala indeks kekeringan pada tahun 1994 Mencapai 90,47% Selanjutnya ada analisa spasial indeks kekeringan pada tahun 1997 Adanya El Nino pada tahun ini Mengakibatkan debit sungai mengalami penurunan Pada bulan Oktober sebesar 6 m3 per detik Kekeringan sendiri terjadi pada bulan Maret hingga bulan Desember Dengan puncak kekeringan di bulan September Skala indeks kekeringan pada tahun 1997 Mencapai 83,52% Selanjutnya ada analisa spasial indeks kekeringan tahun 2002 Terjadi penurunan debit sungai pada bulan Mei Yaitu sebesar 7,44 m3 per detik Kejadian kekeringan ini terjadi pada bulan Maret hingga bulan November Dengan puncaknya di bulan Oktober Skala indeks kekeringan pada tahun 2002 Mencapai angka 89,585% Selanjutnya ada analisa spasial indeks kekeringan pada tahun 2008 Terjadi penurunan debit sungai pada bulan September Yaitu sebesar 7,54 m3 per detik Kejadian kekeringan terjadi pada bulan Januari sampai dengan November Dengan puncak di bulan September Dan skala indeks mencapai 76,223% Selanjutnya ada analisa variabilitas iklim Seperti yang tertera Ini yang merupakan tren perubahan suhu Suhu sendiri mulai dari tahun 1990 hingga 2012 Mengalami kenaikan sebesar 0,023 derajat per tahun Selanjutnya ada analisa tren kekeringan Berdasarkan grafik yang ada Puncak kekeringan terjadi pada tahun 1994 dan 2005 Dengan rentan waktu kurang lebih selama 11 tahun Tahun basah terjadi pada tahun 1998 dan 2010 Dengan rentan waktu kurang lebih 12 tahun Selanjutnya ada sistem pengelolaan kekeringan Menjaga keseimbangan antar suplei sumber daya air dan kebutuhan air Serta antisipasi atau menghindari ancaman dari dampak kekeringan Selanjutnya ada arahan tata ruang wilayah Yang pertama ada konservasi vegetatif Pada konservasi vegetatif ini biasanya dilakukan agroforestry Atau dikenal dengan istilah warna tani Atau menanam pepohonan di lahan pertanian Selanjutnya ada konservasi mekanik Konservasi mekanik yang ada yaitu ada sistem teras bangku Yang dapat diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10% hingga 60% Selanjutnya ada konservasi air Mengatur penyediaan air khususnya pada saat musim kemarau Atau saat kekurangan air Memperbesar daya simpan air Dan meningkatkan volume air tanah Sedangkan konservasi air yang ada di das Berantas hulu ada yang pertama yaitu embung di Karangplosoh Tiga embung di Singosari dan satu danau buatan di Gedung Kandang Kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan Kesimpulan yang didapat yaitu ada selisih kebutuhan dan ketersediaan air Diperoleh ketersediaan air total pada tahun 2013 Sebesar 392,314 juta meter kubik per tahun Nilai ini dianggap tetap selama proyeksi Sedangkan kebutuhan air total pada tahun 2013 Sebesar 307,11 juta meter kubik per tahun Dan meningkat menjadi 414,57 juta meter kubik per tahun Diperkirakan pada tahun 2030 Dengan laju pertumbuhan mencapai 0,25% Kesimpulan yang kedua yaitu ada hubungan kondisi tata guna lahan Dengan indeks keteringan dan ketersediaan debit Berdasarkan analisa tata guna lahan pada tahun 2001 dan 2008 Terdapat perubahan kondisi hutan sebesar minus 11,09% Yang menjadi kebun serta tanah ladang Sehingga mengalami penurunan nilai STO Terutama pada stasiun hujan pendem sebesar minus 15,7491 Yang berakibat meningkatnya nilai indeks kekeringan Dengan penurunan jumlah debit yang ada Kesimpulan yang terakhir yaitu besaran indeks kekeringan Besaran indeks kekeringan rata-rata atau IA Dihitung dengan menggunakan metode TORN-W Menunjukkan periode bulan basah yaitu pada bulan November hingga April Dan nilai indeks kekeringan mulai meningkat pada bulan Mei Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!